Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, semoga semuanya sudah dalam keadaan sehat Anak-anak, pada pertemuan kita dalam pelajaran musik kali ini kita akan belajar mengenai materi interval dan akord nada Untuk materi pertama, yaitu interval, bisa akan jelaskan interval yaitu jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain Baik anak-anak, berikut adalah susunan dari tangga nada C mayor sekaligus dengan intervalnya Untuk nada yang pertama, atau interval pertama, yaitu nada C ke D atau Do ke Re Dia mempunyai jarak satu Dalam bianika, diantara C dan D terdapat tut sitam Sehingga dia mempunyai jarak satu Kemudian untuk berikutnya, nada D ke E atau Re ke Mi Dia juga antara E ke Mi terdapat tut sitam, maka dia punya jarak satu Selanjutnya, nada E ke F atau Mi ke Fa Di atasnya tidak terdapat tut sitam, maka dia mempunyai jarak setengah Kemudian selanjutnya, ada F ke G Terdapat tut sitam, maka dia punya jarak satu Kemudian untuk selanjutnya, ada G ke A Terdapat tut sitam juga, maka dia punya jarak satu Untuk nada berikutnya, ada A ke B Terdapat tut sitam, maka dia punya jarak satu Kemudian yang terakhir, ada nada B ke C Tidak terdapat tut sitam, maka dia berjarak setengah Selanjutnya, adalah akord Akord, yaitu tiga nada atau lebih Yang dimainkan secara bersama-sama dengan jarak tertentu Biasanya, akord ini nadanya berselang-seling Akord berfungsi untuk mengiringi melodi yang dimainkan Anak-anak, untuk akord Miss Niga akan perkenalkan tiga akord mayor Yang perlu kalian ketahui Untuk akord mayor yang pertama, yaitu akord C mayor Akord C mayor terdiri dari tiga nada Yaitu nada C, nada E, dan nada G Nah, atau dalam solmisasi, yaitu nada Do, nada Mi, dan nada Sol Kita akan bunyikan Nah, itu ketika satu-satu Kalau kita mainkan secara bersamaan Maka akan berbunyi seperti ini Nah, seperti itu Membentuk suara yang bunyi yang harmonis Selanjutnya, ada akord F mayor Akord F mayor terdiri dari nada F Nada A Dan juga nada C Atau nada Fa, nada La, dan nada Do tinggi Kita mainkan ya Jika bersamaan Kemudian, untuk akord yang terakhir Yaitu akord G mayor Akord G mayor terdiri dari nada G B Dan D Kita bunyikan Jika dimainkan bersama Tadi Tiga akord mayor Yang perlu anak-anak ketahui Sekarang kita akan mainkan ketiga akord tadi Secara berurutan Akord C Akord F Akord G Oke anak-anak Itu tadi penjelasan bersama Tiga mengenai interval dan juga akord nada Untuk selanjutnya Tugas anak-anak adalah Mengerjakan box sheet Dan sudah disebagikan dalam lesson kit Dan kemudian Tugas tersebut Silahkan dikumpulkan Pada saat pengambilan lesson kit Berikutnya Sekian dari Mishniga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton